Rusia mulai mengerakkan pasukan dan peralatan ke KUKS untuk menangkis serangan Ukraina dan Moskow harus bisa dengan cepat mengusir pasukan lawan sebelum situasi semakin sulit. Sejumlah video menunjukkan kendaraan lapis baja, sistem roket peluncur ganda dan truk penuh tentara berlomba untuk memperkuat wilayah tersebut. Moskow tidak bisa menutupi situasi di KUKS semakin memburuk. Ini dibuktikan dengan mengumumkan keadaan darurat federal pada Jumat 9 Agustus 2024. Sebelumnya keadaan darurat hanya diumumkan untuk wilayah KUKS saja. Langkah ini menunjukkan tingkat keseriusan ancaman di KUKS. Meskipun terjadi keadaan darurat federal, Kementerian Pertahanan Rusia terus menggambarkan situasi secara optimistis. Mereka menyatakan terus menangkis upaya angkatan bersenjata Ukraina untuk menyerang ke arah KUKS. Serangan udara dan tembakan artuli dikatakan menggagalkan operasi penyerbuan lawan yang menarkirkan wilayah federasi Rusia. Rusia juga mengakui menggunakan bom KAB 3000 meski harus dijatuhkan di wilayahnya sendiri. Namun militer Rusia menyatakan bom seberat tiga ton itu digunakan terhadap konsentrasi pasukan Ukraina. Bom ini sangat kuat dan merusak yang telah menjadi teror bagi Ukraina. Dan secara ironis senjata itu kini digunakan di wilayah Rusia sendiri. Saluran telegram Reibar yang terkait dengan Kremlin menyebutkan pertempuran sengit masih berlangsung di sejumlah wilayah. Kedatangan bala bantuan Rusia memang membuat garis depan telah sedikit stabil. Namun Reibar mengatakan masih terlalu dini untuk berbicara tentang stabilisasi situasi. Menurut Reibar saat ini pertempuran terus berlanjut di seluruh bagian terobosan. Ada kemungkinan dalam beberapa hari ke depan Ukraina akan mengerahkan pasukan tambahan untuk memperluas zona kendali dan bergerak lebih jauh ke timur. Hingga menurutnya pertempuran utama masih akan terjadi. Di beberapa titik Reibar juga melaporkan pasukan Ukraina masih bergerak maju. Ukraina dilaporkan berupaya menerobos perbatasan negara di desa Kusyerov, 22 km tenggara Sutsa. Sedangkan saluran telegram Rusia lain, Trun-On-Z-War juga melaporkan kolom pasukan Rusia menuju Sutsa. Kota yang terletak sekitar 10 km dari perbatasan itu adalah salah satu target pertama serangan Ukraina. Saluran telegram ini mengakui pasukan Ukraina telah merebut stasiun pengukuran gas Sutsa. Ini adalah tempat gas disalurkan ke Eropa melalui wilayah Ukraina. Status kota itu tidak jelas. Saluran telegram Colonel Kassad menyebutkan Ukraina tidak sepenuhnya menguasai Sutsa sejak 6 Agustus. Namun kota itu dikepung secara operasional pada 7 Agustus. Ada kelompok pasukan Ukraina menyelinap melewati kota mulai menembaki mobil-mobil di jalan raya. Setelah datangnya pasukan Rusia, Sutsa sama sekali tidak dikendalikan oleh siapapun. Ada beberapa zona kendali mengambang karena terbatasnya pasukan di area ini di kedua belah pihak. Colonel Kassad hanya mengatakan saat ini situasi dirilah Sutsa masih sulit. Namun Brigade ke-61 Ukraina mengklaim kota itu berada di bawah kendali Ukraina. Mereka mengunggah video yang mereka katakan menunjukkan pasukan Ukraina berada di pusat distrik tersebut. Rusia bagaimanapun berkejaran dengan waktu untuk bisa memukul mundur Ukraina. Karena semakin lama waktu berjalan akan memberikan Ukraina kesempatan untuk membangun pertahanan serta menciptakan jalur logistik. Upaya Rusia untuk menambah pasukan ke garis pertempuran juga diwarnai bencana. Sebuah kolom besar pasukan Rusia dihancurkan di distrik Rislykutsk sekitar 32 km sebelah timur Sumi Ukraina. Video memperlihatkan lebih dari selusin kendaraan yang terbakar berjajar di jalan raya. Beberapa penuh pasukan yang tampaknya meninggal dan mungkin terluka. Juga banyak pasukan Rusia yang meninggal di tepi jalan. Raibar mengkritik pemindahan pasukan yang berakhir bencana tersebut. Hal ini karena pergerakan pasukan itu justru ditayangkan secara langsung oleh media resmi Rusia. Ini menjadikan Ukraina dengan mudah melacaknya. Raibar menilai semua ini berkontribusi pada kepercayaan publik terhadap Kementerian Pertahanan. Beberapa blogger Rusia juga mempertanyakan bagaimana konvoy tersebut dioperasikan. Peristiwa ini mengingatkan pada adegan-adegan di awal perang. Di mana Rusia mengoperasikan konvoy panjang yang kemudian menjadi sasaran tembak bagi Ukraina. Ukraina dilaporkan menggunakan sistem HIMARS dalam serangan tersebut. Hingga hari Jumat, Ukraina dilaporkan telah merebut sekitar 430 km persegi wilayah Rusia. Pasukan Ukraina juga dikatakan bertempur di dekat kota Kornevo. Sekitar 24 km di utara perbatasan. Dan sekitar 60 km dari pembagian listrik tenaga nuklir Kluks. Wali kota Kursatov tempat pembagian nuklir itu berada menghimbau warganya untuk tetap tenang meski pertempuran semakin dekat. Pejabat Ukraina terus menghindari memberikan komentar langsung tentang situasi tersebut. Sikap yang selalu ditunjukkan ketika Ukraina sedang melakukan serangan besar ke posisi Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Jalenski hanya mengisaratkan hal itu dalam pidatonya pada Kamis malam. Dia mengatakan Rusia telah membawa perang ke tanah Ukraina. Dan Rusia harus merasakan apa yang telah dilakukannya. Namun Jalenski tidak menyebut serangan Kluks. Serangan Ukraina ke Kluks menjadi salah satu perkembangan paling tidak terduga dalam perang yang berlangsung sekitar 2,5 tahun tersebut. Ini menjadi serangan pertama negara lain ke Rusia sejak Perang Dunia II. Juga serangan pertama dalam sejarah ada negara non-nuklir menyerang negara dengan kekuatan nuklir. Di luar Kluks, pertempuran dan serangan juga terus terjadi di daerah lain. Rusia mengatakan pasukannya merebut desa dekat Pokrov di wilayah Donetsk, Ukraina Timur. Pokrov adalah titik transportasi dengan populasi sebelum perang sekitar 61.000 jiwa. Terletak di jalan utama, kota ini berfungsi sebagai rute pasokan penting ke kota-kota lain di bawah kendali Ukraina. Rusia juga kembali melakukan serangan rudal. Kali ini, sebuah pusat perbelanjaan di kota Konstantinivka hancur dan terbakar akibat dihantam rudal. Sedikitnya 14 orang meninggal dalam serangan tersebut. Ukraina di sisi lain juga melakukan serangan drone besar-besaran ke pangkalan udara Lipetsk. Fasilitas yang terletak sekitar 350 km dari perbatasan Ukraina. Ledakan besar terjadi di pangkalan tersebut. Foto satelit menunjukkan pangkalan itu mengalami kerusakan parah. Fasilitas penyimpanan amunisi hancur total. Ukraina mengklaim gudang itu menyimpan tidak kurang dari 700 ton bom dan amunisi lainnya. Lapangan udara ini dikenal sebagai rumah bagi pesawat tempur Su-34, Su-35, dan MiG-31. Beruntung bagi Rusia tampaknya puluhan pesawat yang ada di tempat itu tidak menjadi korban. Pasukan khusus Ukraina secara mengejutkan juga melakukan serangan amfibi di Kinbutspeed yang diduduki Rusia di Laut Hitan. Rusia merebut tempat ini pada awal invasi skala penuh Februari 2022. Tempat ini berada di wilayah Mikolev, Ukraina Selatan yang menjorok ke Laut Hitan. Ukraina juga merilis video dari serangan tersebut. Badan intelijen Ukraina mengklaim menghancurkan enam kendaraan lapis baja dan personel Rusia. Tidak hanya itu, Ukraina juga melakukan serangan terhadap fasilitas pelatihan di Japorizia yang diduduki Rusia. Video menunjukkan tempat itu disapu oleh amunisi kluster. Demikian sahabat jejak tanpa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Flylegan Eagle, Fight Like a Falcon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!